Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Samson kagak bisa ngianatin Dali Abang rela mati di tangan Dali Kalau emang Dali mau untuk Nih, bunuh Dali 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 Sebentar lagi Bang Samson mati Dali Dali sekarang senang Puas Abang mati Di tangan Dali Kau mati beneran? Yaudah biarin aja Biar batuk neraka Yaudah, Dali Kenapa Dali jadi begini? Dali kayak kemasukan setan Astagfirullahaladzim Yaudah Samson harus berbuat Ape lagi Yaudah Yaudah Panso Lu ngajak gue keluar dari sore Tapi lu sendiri gak tau Alat tujuan lu mau kemana Lu kalau mau ngomong Ngomong deh sekarang Kalau lu gak mau ngomong Lu hanterin gue balik Karena gue juga gak mau Bikin abang gue khawatir Mana gue gak bawa hape lagi Boso Lu dikir gak siapa yang gue omongin? Kalau lu gak mau hanterin gue Lu turunin gue disini Biar gue nyatasi Ayo Kalau lu gak mau turunin gue Biar gue turun sendiri Gak lompat lu mobil ini Gua lompat Lu gak perlu lompat Karena sebentar lagi Mobil ini bakalan gue tabrakin Sama mobil depan Jadi kita bisa mati barang-barang Oh begitu Silahkan Kalau lu gak takut mati Silahkan lu tabrakin mobil ini Gua juga gak takut mati Ayo tabrakin Terima kasih Daria Daria Ketemu siapa tadi di kebun? Ketemu siapa? Ketemu kondor wo? Kondor wo? Iya tuh cowok gonung yang ngelaku jadi kakak Samson Terus? Terus dia ngomong apa sama lu? Boro-boro ngomong Baru ketemu Langsung nih Lihat tuh Cis 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 Dahlia Lah lu Lu udah ngapain ngapain n achievement Oh אנburg Dahlia jangan Dahlia Apa masu Cok iya ngapain kagak tahu bisa aja Samson tuh lagi nyembuhin Dahlia Bang atau Samson lagi coba sembuhin ingetannya Dahlia jadi inget tuh eh jauhnya anak-anaknya samson 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 kata gua juga apa dari dulu samson jangan diaprokin lagi sama si Dahlia si Dahlia tuh udah gila abang kok ngomongnya begitu sih ntar Samson tersinggung loh Bang emang bener si Dahlia tuh udah gila sama bapaknya gila harta makanya bapaknya ngemis-ngemis supaya si Dahlia dijodohin samson iya abang ngomongnya kok begitu dia bilanginnya lu kagak ngerti jadi bini lu gua sabit juga lu heran gua Zara tunggu Zara tunggu Zara tunggu Zara tunggu Zara tunggu Zara tunggu Ternyata lu udah berubah jadi cewek matre cewek matre lo bilang gue cewek matre atas dasar apa lu bicara seperti itu ya otak lu emang pinter pendidikan lu tinggi tapi sayang kalau bicara soal moral dan hati murani Samson jauh lebih baik dari lu tau dari dulu lu memang selalu belain Samson sekarang tolong jawab dengan jujur apa lu cinta sama Samson jawab kenapa kenapa lu kenapa lu nggak jawab lho konsol terus terang ibu Sarah ibu kandungnya Samson mau ngelamar gue iya gua juga nggak nyangka ibu Sarah mengambil keputusan seperti itu berarti bener kan Samson itu mau ngerebut lu dari tangan gue ya lu jangan berpikiran seperti itu lu nggak poso asal lu tau antara gue sama Samson belum ada omongan apa-apa ini semua karena keinginan ibu Sarah oke oke sekarang juga kita temuin Samson lu tinggal pilih gue atau Samson lepas apa kelepas dia berhak masa gue gue sama Samson belum ada tertekan gue nggak peduli sekarang juga gue butuh jawab ada yang lu pilih Samson apa gue bagaimana om papi? hitung dah biar lempeng biar seneng nih om papi ya biar seneng oh anak bagaimana sih urusan kok seserahnya 30 juta Latif bilang ngomong melalui telepon sama saya 100 juta eh eh entri boleh ngaco lagi ya pake bilang-bilang kalo gue mau kasih duit 100 juta wah lo stress Latif eh stress maka aja bih astagfirullahaladzim kalo begitu Latif yang salah ngeker bih Latif kira abanya Zara mau minjemin uang ke kita beh jumlahnya 1 miliar 707 juta ribu dolar ringgit lima kan banyak beh ya Latif abanya Zara tuh cuma minjemin 20 juta lebihnya tuh emas ema yang ema pujual liat nih emas sampe terpaksa nih pake yang palsu eh lu tuh gimana sih? eh eh ini emas palsu nya eh aduh ada apa nih calon pesan nih? gak kenape nape eh gini pamanap gimana kalo pesta nikahnya si Latif sama si Dahlie kita bikin sederhana aja babenya Latif bener om papi Latif setuju banget kita harus itu prihatin sesuai dengan anjuran pemerintah yang penting Latif sama Dahlie sah jadi laki bini kira-kira begitu gak kenape nape kan om papi? ya ya kenape nape kenape nape oh samson bimbung milih siapa Astaghfirullahaladzimah ah siapa yang dateng tuh yo boh kaya neng jarak yo boh neng jarak neng jarak kok bisa-bisanya ke rumah samson malem-malem sendirian neng jarak kagak takut digondol ame wewe gombel eh 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 maaf 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 bang albonjo samson keceplosan eh yaudah yuk neng jarak mendingan ngobrolnya di dalam rumah aja agak enak malem-malem ngobrol di luar gausah 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 son kita bicara disini aja lagi yang gua ngalam aku Zara sekarang lu tinggal pasti lu milih samson atau gue jawab jawab apasah lu jangan masa gua mengambil keputusan yang bisa nyakini berasa lu sendiri oh jadi lu lebih memilih untuk memutusin gua dan menerima lamaran ibu Sarah begitu bang albonjo samson paling kagak deman kalau orang laki main kasar ame perempuan eh son lu jangan ikut campurnya atau lu memang jatuh cinta sama Sarah eh apa son kalau cara lu seperti ini gue lebih memilih samson daripada lu berarti selama ini lu mainin cinta gua Sarah iya denger denger kalian berdua gara-gara kalian hidup gua hancur karir gua berantakan gua nga akan tinggal dia gua nga akan tuntut balas ingat itu Anang naing hala anang anang naing hala anang naing hala Astagfirullahaladzim Semoga orang seperti itu Cepat diingatkan Dan disadarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini jangka Ini jangka kagak nape-nape kan Yuk kita ngobrolnya di dalam aja yuk Masuk ke mas Samson Pak Mubarok Kalau begini caranya pernikahan Latif Sama anak saya dah liat batang Apa? Ente mau gagalin pernikahan anak aneh Omongan Pak Mubarok gak bisa dipercaya Bobonya gagal lagi nih Bobonya batang lagi Benyak Kalau hampir hati batang lagi nih kayak medali ya Latif mau bunuh diri Latif mau terjun dari atas genteng Biar mati Biar remak sekali lagi Latif Enak kecil aja Enak kecil aja Bude tenang tip Manap Ente jangan seenaknya aja ya Ente udah lupa ya Ane udah keluar duit banyak buat ente Oh maksudnya Duit yang pernah Pak Mubarok kasih kepada saya Minta dipulangin Saya pulangin Dasar picik ente manap Picik ente Ane tau manap Ente ngegagalin pernikahan si Latif Karena ente udah tau siapa orang tua aslinya Samson Pak Mubarok ini rumah saya Jangan keberapa pecah Mau berantem Boleh Baterai ente Baterai manap Boleh Oh Mari ngция Bapak diri ili Ay Lihat Kenapa Pak Mubarok Pak Mubarok Pak Mubarok Hey Ingat ya Lusak keluarga Jangan injek rupa gue lagi, cuma gue punya calon mantuk, menipu Bagaimana nih, Dahlie? Masuk, 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 Dahlie Dahlie Ini kenapa sih, terribut-ribut Kak Samson kenapa kamu sedih begitu? Bagaimana Bang Samson nggak sedih, main daring Dahlie? Bang Latif nggak kenapin, eh, Bang Samson, diusir sama babanya Dahlie Tuh, lihat tuh, mana-mana tanya melototmu lulu, kayak kodokmu lahiran Bang Wah, emang pada ke banget, Tani Yang satu ngejurumusin Lia biar diperkuasa Yang satu ntar ngomong ini, ngomong itu Aduh, Lia bingung, bingung, bingung Udah-udah, Kak, diemin aja deh Nggak, iya, kok ngomongnya begitu sih? Tapi, tolongin dong, Pih Udah-udah, Kak, mendingan kita kawin lari aja, iya Kita selon aja, kita selon, kita kawin lari, main daring Eh, eh, denger ya Si botak sedeng ini nyari-dungnya kayak gem doang, bukan Samson Latif Eh, mau Samson, Kak Mau Latif, ya, Lia nggak peduli, yang penting Lia mau kawin Ya, Kak Samson, ya Lu nggak ada kata gue, gue hajar, loh Oh, mau tebal yang Lia, nih, Lia punya pisau Biar Lia tutuk, dia kata mati sekalian Eh, berani, berani, berani nggak? Berani nggak? Tep, Tep, masuk, loh Udah masuk, kalau sekut jambur Masuk, loh, masuk, masuk Udah, udah, Kak, masuk, masuk, luar Masuk, Tep Masuk, 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 masuk Biar nih orang ini, biar Lia ngadepin Awas, ya, pokoknya kalau banding ikutin Lia Liat tutuk, liat tutuk, biar kata mati sekalian Ya, iya, kira-kira tua, lu nggak bisa dibunuh Eh, Tep, tinggal deh Kalau ada apa-apa yang mana gue alas, loh, eh Eh, eh, gue bunuh, loh Liat, jangan pergi Liat, jangan pergi Liat, jangan pergi Liat, jangan jadi sama parah begini, sih Liat, jangan jadi sama parah begini, sih Ya, udah, dua-duanya aja lu nikahin Eh, Komet, lu ngomong jangan ngaco Emangnya punya bini dua kali nggak ribet Satu aja nggak habis Udah gini aja, Son Orang-orang tau, Son Kalau lu tuh baik budi dan tidak sombong Gimana, kalau Jahra buat gue, Dalia buat Komet Astagfirullahalazim, lu berdua ngomong sembarangan aja lu Muka gila ya, Pak Bagi-bagi dong, Son Hehehe Lama, Son Bet, Jack Sekarang kiri-kiri jam berapa ya Eh, kita dapet tugas dari Pak Riko ini sebenarnya Gimana caranya ngebujuk Samson Supaya dia mengunusin usahanya Pak Riko Pak Riko sekarang ngarang nih Udah tau Samson itu kagak bisa baca, kagak bisa nulis Bisanya cuma harap bunuh doang Ah, mau bisnis sama orang harap mulu dia Duh, gimana sih lu Kalau misalnya Samson jadi direktur utama Kita berdua bakal kecipratan Maksud lu? Minimal, kalau gue jadi office manager Hehehe Kalau gue pasti jadi apa, Peter? Kalau lu office boy Wah, gua tau tuh, office artinya kantor Boy artinya anak Berarti gua anak kantor dong Hahaha Sama topnya sama playboy Hahaha Sekarang kita Rai Samson Oke Son, son, son Jadi, son Eh Lu ngapain sih? Met, Jack Gua lagi ngiri-ngiri Sekarang nih jam berapa? Maksud lu? Met, Jack Bayangan lu Tiga jengkal di depan lu Berarti sekarang kiri-kiri Eh Jam 9 Ya, kagak tau gue Emang rumah lu kagak ada jam? Kagak deh, komet Ya Hehehe Ini udah jam 10 lewat, son Hah? Jam 10 Yang bener lu Iya Astagfirullahaladzim Berarti gua udah terlambat ke tempat kerjanya deng jarak Ini berarti mataharinya nih yang ngaco nih Gua pergi dulu eh Gua tinggal dulu lho Assalamualaikum Assalamualaikum Ngaco, iya Yah, gimana coba kalo jadi direktur kayak gitu Ntar kalo ada rapat, dia keluar dulu jam berapa nih? Oh jam 1 Pasang dat matahari mulu Hehehe Iya Mending kalo siang-siang Nah, kalo malem Ket apaan dia? Hehehe Gila samsung dia Hehehe Hehehe Salah jalan sini Salah deh Iya Ayo Tapi kalo menung juga Cepanya terimut juga Hmm Biasanya orang kalo punya keris namanya macem-macem Keris gua siapa namanya ya? Wah Gua namain empuk manap Hehehe Berarti lu denger kata gua Jangan takut Secepat lebih Jumat gua empanin lu Hehehe Ya ampun abang Udah dua hari tuh baju kagak diganti-ganti Hei amanya abang kagak kebauan apa? Biarin bau Yang penting tampil abis Hei Jana Lu tampil biasa-biasa aja Itu muka lu pake bedak keputian Oh abang maunya Ayo bangun tidur Kagak perlu mandi Kagak usah ganti baju Kagak perlu dandan Kagak perlu pake bedak Kagak perlu pake lipstick Gitu Maksud gua bukan apa-apa Jana Gua takut digodohin orang Bang Lah gua jadi yang lepas lu kemana-mana kan Nah jadi kagak ceriga Eh bang Ayo mau kepo Indun Kayak tetangga-tetangga kita yang lain Tiap pagi amin sore di dandan Lagi yang mumpung dikasih bedak Amin ibu Sarah Kan daripada mubajir Tapi janji ya Enggak bakal digodohin orang kan Nah siap bang dari kemarin Curigaan terus sama Ayo Agak lah Agak mungkin digodohin Ya weh Ya Asker lo Adip Penang-penang Isro Dana liat anakku tuh Ya ampun Sro Apa-apaan sih lo pakean begitu Ya celana Ame baju tangan panjang Isro Dicucinya Beh jadinya Isro begini deh Pake dasi doang Kayak gitu apaan loh Beh kata orang-orang tuh pake dasi keren Keren Kayak orang gila Udah Lusarin Pegi kerja dong Ayo beh aja Bawa sepeda berlojong aja Pake pekan gitu Gak disangkat orang gila tuh Beh Jawab lagi Itu deh Beh Itulah paham kerja dulu Dati Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Masain Dibilang gila abang Yaudah deh ayah ganti Ini dulu ya Hapus Abang kakak demen kan Enggak Tersang Aduh bener juga kata si Uso ya Sepertu gue mentereng Baju oke Setelah nanya begini Halo darling Hehehe Sayang Kakak dateng lagi sayang Lihat Apa yang Kang Miun bawa Hehehe Tolerlah kemari sayang Kini ku dapat sekuntum bunga Untukmu kasih Yang lagi nyapuk Hehehe Terimalah ya yang Buat tanda cintrong Kang Miun Eh Miun Buruan lu pergi sana Gara-gara lu tadi malam gue jadi ribut sama laki gue Hehehe Itu yang Kang Miun arpin Kalo udah ribut Terus 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 Kenapakah Terus cerain nanti Jamal Biar dia jadi duda Seumur hidup Kalo udah dicerahin kenapakah Miun Kita kawin cepet-cepet Biar si Jamal jadi duda seumur hidup Oh jadi enak lu begitu Hah? Bener-bener lu nyari persoalan nomba gue lu Pengen ribut Mampus lu Kalo kita ngepengen ribut Kita damai Cerain tuh Jana Ya Kening gue cek Biar mampus dia lu Eh abang 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 Jalan deh Dia bisa mampus bang Jana Lu jangan biarin Semiun sih Bukan belain Kalo dia mampus yang adalah Abang ditangkap polisi Terus abang ditahan Ayah sama siapa Bener juga omongan Ujana Kalo Semiun mati Gua dihukum Berarti lu jadi janda dong Enggak jadi kuatin Gua kibas lu Oke Siapa Ujana Bapak Riko Ayok soalnya sempetan Bapaknya Samson Mobilnya cakep banget Nah gua bilangin Gua sa Heeh Selamat pagi Pak Jamal Selamat pagi Pak Pagi eh Bapak Maaf Pak Baju yang boleh dibeliin sama istri Bapak Saya udah pake Cuman Tangannya kepanjangan Pak Gapapa Samsonnya ada Pak Bu Aduh Barusan aja berangkat Pak Dines Pak Kalo boleh tau Soal apa ya Pak ya Ah Pak Jamal Ibu Ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu Bapak Maksudnya Pak Masalah rencana Pernikahannya Samson dengan Sarah Eh kalo gitu Ngobrolnya di dalem aja Pak Soalnya disini takut kelapa jatoh Pak Ayo Pak Ayo Pak Ayo Pak Saya setuju sekali Pak Si Samson cepet-cepet dikawinin Biar pikirannya tenang Pak Bener Pak Koko Pak Riko Bu Pak Riko bener Ya kalo memang begitu Besok malem kita ke rumahnya Sarah Untuk memusyawarakan kekeluaranya Sarah Saya setuju kali Pak Setuju sekali Pak Setuju Ya saya juga setuju Pak Pak ngomong-ngomong Ibu Saranya kemana nih Kok gak dibawa kemari Beliau lebih sibuk dari saya Tadi pagi Isi saya sedang pergi ke Singapura Untuk menemui rekan bisnisnya Wah jauh banget Pak Hehehe Eh Pak Jama Ibu Sebelumnya saya minta maaf Bukan berarti Kebaikan diukur dengan materi Iya ya Pak Tapi ini rasa terima kasih dan syukur saya Karena saya sudah bertemu anak saya Maksud Bapak? Ini cek senilai 100 juta Aduh Untuk keluarga Pak Jama dan Ibu 100 juta Terima kasih Pak Alhamdulillah banget Pak 100 juta 100 juta Ini berarti Bapak si Samson yang asli Kayaknya gak ketulungan lo Lu bayangin Duit kayak daun sekali set Cek 100 juta Iya Gak kayak mubarak Bapaknya Latif Berarti orangtuanya si Samson Lebih kaya daripada Latif Tapi kan bos denger sendiri Orangtua aslinya si Samson Mau ngawinin Samson Mesti jarak Gak mungkin Samson kawin sama orang lain Kecuali sama anak gue Dahlia Kan gue mau kesan Gue mau ambil Gue mau selatih Kalau si Jama jadi bercerai sama si Jana Pasti si Jana saya kira Jadi gini saya Kalau ngomongin si Jana Tenang Si Jana udah gak bahana Kawin sama orang lain Pasti sama saya Nanti si Samson saya kawinin sama Adela Jadi ente bebesanan sama saya Ada Suatu Shhh Aaaaah Pak Manap Pak Manap Bari Entahan Pak Bu Pak Saya permisi dulu Itu akhirnya belum diminum Gak apa-apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa Aduh 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 Emang lampu ini biasa Pak Suka membenturin orang Ya ya Maaf ya Pak ya Permisi Mari Malu-maluin banget nih Gua buang lama-lama lu Bang Sekarang gua antar dia ke depan Gua mau lihat ke Manap Udah ngajak Hei 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 Mau kemana Sini dulu Sini 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 Takut Ternyata Saudara Manap Diam-diam Telah mendengar Pembicaraan saya bukan Maaf Ma Gua gak ngajak Kebenaran gua lihat Samping rumah lu Saudara Manap Jangan berbelit ya Mau saya ikat Leher Manap Dengan tambang jemuran ini Oh iya Malu galak sama Tambang gua kok sekarang Wajar Dimana-mana yang namanya Orang kaya itu galak dan sombong Sebentar lagi Saya lebih kaya Dari Saudara Manap Tau Enggak ngerti Enggak ngerti Saudara Manap ini tau apa Pasti gak tau orang kampung Hahaha Ini cek Kalo ditukar di bang Seratus juta Hahaha Gua tau lu dikasih Membapaknya Samson yang asli Ngomong-ngomong Ma Gua mau ngajak makan Di lesoran Padang sama lu Sekalian gua mau ngomongin Apa? Gua mau ngajak lu makan Lesoran Padang Hahaha Pembicaraan Manap Sangat lucu Sangat lucu Sangat lucu Yang seharusnya Sayan laktir Saudara Manap Di warung Warta Eh Salah Maksudnya Di restoran Bintang Ah Ingat Manap Mulan saat ini Kita tidak ada hubungan lagi Sekarang Saudara saya tanya Saya pergi atau Saudara Manap yang lantau Gua serius nih soal Dahlia Jangan dijawab Saya belum sensabicara Setanya sekali lagi Saudara mau pergi atau tidak Kalau sudah tidak pergi Saya yang pergi Permisi Kenapa melihat itu Makanya jadi orang kita jalan Kalau udah tinggi Harus kita lihat ke bawah Oke Benar ini rumahnya yang suka ngadain pertunjukan Ha? Ya benar Gua baca di koren lu gimana sih? Bener gak? Gak salah Bener Ki, bener Saya kemana baca di koran, gak salah lagi Ini rumahnya Selamat siang Selamat siang Ada yang perlu saya bantu pak Saya mau ketemu sekamu Dan kami ingin bertemu Apa betul ini rumah yang biasa mengadakan atraksi? Betul pak Kalau begitu, tolong kasih tau dia Kami mau ketemu ya Bos, bos Maaf bos Ada yang mau ketemu bos di bawah Siapa? Saya gak tau bos Tapi kelihatannya pendekat-pendekat dari koran bos Bos, pendekat Pendekat Bos, ini tamu-tamunya bos Oh, jadi ini tamu-tamunya Men, lo liat dong tampangnya Kayak jampang gembel Mana tuh kumis Kayak sapu ijuk Eh, gembel-gembel Ngapain kalian kesini? Ngotor-ngotorin rumah gue doang loh Saya dengar Kalian suka mengadakan pertunjukan Iya, iya Tapi bukan pertunjukan tebal-tebalan kumis kayak kalian Gila Gila, kamu bisa datang ke sana 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 Tuh, lihat tuh! Tuh, makanya jangan sebuah ngeremehkan air. Pak, maafkan saya, Pak. Tadi saya cuma ngetes Bapak. Ternyata benar. Bapak lain yang saya cari, Pak. Di jarak dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bang. Kenapa sih? Iya, Tuhan. Maaf, Tuhan. Begitu-begitu? Iya, Tuhan. Maaf. Tuhan. Bang Biko ngomong sama siapa ya, Tuhan? Ya, kamu. Tuhan Samson. Hah? Tuhan Samson. Silahkan, Tuhan. Silahkan. Oh iya, saya masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan Samson. Tuhan Samson. Masa Allah, nggak risaka-sangka. Samson ternyata anak orang kaya. Tuhan Samson. Tuhan Samson. Tuhan Samson. gue bingung deh kalau lo masih mau kerja sama gue abak abak bingung kenapa ya pak abak jangan-jangan abak mau pecat Samson lu masih gimana ya Samson orang tua lo kan lebih kaya dari gue mana dia mau kasih modal berusaha gue jual beli tane kalau begini bisa-bisa kebalik gue kerja sama lo ya Allah bak kalau untuk masalahnya biar kate orang-orang bilang orang tua Samson kaya-kaya tapi Samson kepengen cari duit sendiri Samson masih kepengen kerja sama abak bak Samson jangan dipecat ya Samson, Samson gue bangga me lo bener-bener bangga gue me lo luar biasa biar gak pendidikan tapi pikiran lo udah maju Son mandiri jadi pikiran Samson maju ya mbak ya iya mandiri iya berada Samson kagak dipecat kan mbak terserah lo Alhamdulillah gue ngalamin kasih mbak ya iya lu duduk deh duduk aja yuk mbak abak aja yang duduk Samson biar aja berdiri ngapain berdiri duduk aja susah amat sih nah nah begitu dapet kalau begini kan enak pokoknya buat mbak darling abang rela apa aja dah jangan ngiri lihat pasangan begini mesra ah gak kenapa-kenapa dong kok itu orang masih hidup semalam kan udah gue bunuh jangan-jangan keturunan seretan bagaimana om jangan bonggong aja lihat dong tuh lihat pasangan nih mantap bener kayak pinang dibela-belah tukang belahnya lagi isong ayah sini medan nih tim tangan dulu om yang paruk paruk tangan tangan ngapain selamitan begini sih tak usah salaman tangan lo bawa apa eh tip ngomong yang betul lho lagi main glosor lah bulan depan saya akan mengadakan pertunjukan super spektakuler kelas internasional tinggal tunggu sponsor tapi tapi apa masih sangsi dengan kemampuan kijarot bukan bukan begitu kik sebelum mengadakan pertunjukan super spektakuler itu saya ada tugas untuk kaki tapi itu tetap akan ada hitungannya kik tugas apa cepat kasih tau sama saya Pak Haki Pak Haki jadi ada lima target yang harus Aki ciduk satu persatu dan fotonya akan menyusul saya harap Aki harus bunuh mereka semua bukan main nih rumih ini tanya luas bener mana air di mana-mana lagi om paruk kalau ngeliat begini nih air numpuk begini naluri bisnis latif langsung keluar ini pasti laku nih om kalau kita buka usaha restoran padang bener pasti laku power aja loh masa tempat kayak gini restoran padang ini namanya naluri om jadi sewa om paruk gak kenape-nape kan maksud dan ketatangan latif mari ini kan hari baik nih bulan baik cuma tanggalnya doang yang maghlas tapi gak kenape-nape kan om paruk ya latif mau minta 200 om paruk soalnya bentar lagi latif mau nikah ame darli ame darli minta 200 gak ada yang lain-lain 200 aja doa aja masih mau minta yang bener loh bentar kayak udah-udah gagal lagi eh jangan salah om paruk gagal adalah sukses yang tertunda kata orang bijak kata orang kantoran time is money pokoknya bicara pasti om latif bakalan married ame darli ame darli kalau gak percaya tanya aja nih betel om iya kan eh son kok hubungan gak aja sih samson lagi males ngomong mbak yaudah mbak son udah sebentar ya iya dah om gak om gak om kok 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 apa aja may darli dia jadi bingung kata bapak itu ini namanya samson terus yang namanya latif gimana sih yang bener gimana sih pusing 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 ah may darli inget-inget dulu tempoh hari kan kak samson ngasih ktp buat may darli ya kan disitu ditulis nama latif ss gak kenape-nape bin mubarok artinya latif samson gak kenape-nape bin mubarok inget-inget dulu inget itu artinya may darli bang abang ini manusia apa setan abang tega manfaat indali yang lagi sakit ingetan abang bawa nama saya eh gondrong lu aja yang kegeeran nama elu tuh gondrong dari gua hantu omnya kunyuk enak aja ngapa jadi samson oh enak lu ngapain bentak-bentak soal laki gue mati-mati biar tau rasa oh jemurin ah gantorin staf lu malasin samson ah berdua nih kenapa sih gila ya kaliannya lu yang gila ayo kak gila lu yang gila apa njara tolongin samson njara samson udah kagak kuat amin dalie dalie udah kelewatan amin samson njara samson mau ikutin abek adek orang tua samson apa mas lu son kita nikah njara lu mau nikah sama gue lu serius son samson serius mau nikah njara haben habis ham